Intro Yo, balik lagi di channel gue, Anjay Jadi, anjing, ntar gue penjara lagi Anjay Jadi kali ini gue lagi ngebahas soal motor Atau mobil, atau jalan-jalan, atau apa Jadi gue lagi bareng sama dia nih Jadi pengen, ceritanya pengen unboxing Tapi bukan unboxing kayaknya Karena barangnya itu ada di dalam amplop Ini dia nih Ini nih Jadi ini tuh adalah Apa ya, gue lagi lupa ini namanya Ini tuh, ini, sticker Jadi gue baru order sticker Jadi pengen gue review sticker-nya Itu kualitasnya kayak gimana Desainnya juga kayak gimana Warna juga bagus apa enggak Atau bahannya juga itu tahan air atau enggak Yang pasti kita bakal lihat ini Ada di dalam sini Berarti gue harus butuh gunting Eh, gak usah digunting kali ya, saya Langsung ngerobek aja Soalnya dari plastik, bukan dari kardus Eh, ngomong atau Jadi gimana nih? Mulai gak? Enggak Kenapa? Tampol Jadi kita mulai Jadi ini Kita buka dulu nih Paketannya Kayak gimana sih bukanya Ini hebat ya Saya bukanya Coba bukain dah Ini dari sini nih Apa? Ngorong dulu dah Jadi ini tuh Gue beli di Tempat yang paling sering gue lihat IG Instagram-nya Karena itu adalah inspirasi gue Buat Ini ya Buat video-video Cinematic Bike Itu adalah IG-nya Nih Bentar gue lihat dulu Cinematic Bike Nih ada IG-nya disini nih Cinematic Bike Ini tuh tempat dimana kalian bisa ngelihat orang-orang yang Apa sih namanya tuh? Bikin Cinematic di repost sama dia Dan juga Bentar gue buka dulu nih Lama amat sih bukanya? Susah Sama ya bukanya Gak rasanya Gak rasanya Gak rasanya Gak rasanya Dih hancurin gak apa-apa? Gak apa-apa Hancurin aja Plastiknya doang Ini adalah IG-nya nih Tuh Kalian pasti tau lah Mana ini? Nah Ini adalah Cinematic Bike Jadi Kalau kalian Buat video gitu Pengen di repost sama dia Sama akun ini Kalian bisa Pake hashtag Cinematic Bike Indo Eh Cinematic Indo Bike Dan juga Bisa tag Si Cinematic Bike Jadi kita mau pengen Nge-review Itu Jadi Stickernya sih Jadi Gue baru tau Kalau dia punya Sticker ya Maksudnya ngejual Sticker Stickernya ya Logo dia ya Tapi menurut gue Logonya bagus sih Simple Warnanya paling gue suka Hijau Karena gue tuh suka Warna hijau Dan warna kuning Dan paling gak suka Warnanya Biru Ya Ini adalah Amplopnya Tuh Ada alamatnya Cinematic Bike Underscore Jadi kita Buka nih Duit apanya Dikasih duit gak ya Ini ada Stickernya nih Tuh Ini adalah Stickernya Tuh Yang pertama Logo dia Satu Logo kayak gini Ini Satu lagi Logo dia Tapi pake Tulisan Cinematic Bike Tuh Cinematic Bike Jadi Menurut gue Ini tuh Cutting Sticker Jadi Cutting Sticker Tuh Kayak Tinggal ditempel Tapi gak ada Backgroundnya Kalau bisa disebut Kalau digambar itu PNG Tau gak Gambar PNG Jadi Backgroundnya Transparan Ini adalah kayak gini Cutting Sticker Jadi Kalau yang liat Ini Belakangnya itu Bahasa Cina Gue gak tau Ini apa Ini kita bandingin aja Jadi Gue Kok gak Ngeblur Halo Halo Jadi Gue pengen ngebandingin Sticker ini Cinematic Bike Dengan sticker Ini adalah Apa yang nama itu Tempat Nongkrong Yaitu Bisa menjadi Tempat Mencari Sahabat Teman Dan juga Kok gak Ini ya Hei Nah Ini dia Ini adalah Ride Along Ini tuh Sebenernya ini Komunitas Atau apa Gue Gada-gada bingung ya Yang penting ini adalah Kalau kalian Pengen nge-riding Bareng Tanpa adanya Ngejek-ngejek Motor kalian Mau CC-nya berapa Motornya apa aja Itu ini nih Tempatnya Mana anjing Ya Ini Ride Along Jadi ini Teman-teman gue Ada disini Ini Ride Along Kalau reading Ngapain aja Gue sama mereka Walaupun gue jarang Nongkrong Lu sih nan Anjing Jadi aku ikutan Jadi kita pengen ngebandingin Ternyata Gue baru nge Itu sama Ya Sama Sama Nah ini sama Kayaknya bahannya juga sama Ya bahannya sama ini Ternyata gak ada bedanya Ya ternyata Ini stikernya bagus Soalnya yang Red Long ini Udah gue tempel di motor gue Bagus Mau kena air Mau kena Debu Mau kena apa Warnanya tetap sama Ini Nah ini juga Berarti sama aja sih Bahannya Mungkin Standarisasi Standarisasi Cutting sticker Kayak gini Coba menurut Elsa Bagus gak Coba Kan Kamu Ini aku Tau lah Jenis-jenis Gak tau juga sih Maksudnya Saya tau lah Coba menurut kamu Ini bagus apa gak Coba pegang Dari bahannya Dari tebalnya Beda gak Coba Tebalan yang cinematic Baik Sinematik sih Apa Lebih tebal Sinematik Cuman kayaknya Ini tuh gara-gara Gara-gara apa Wih iklan lewat Apaan tuh hitam Apa Apa Gara-gara Tulisannya Gede Kayaknya Jadi Dia kayak tebal Gitu Kalau ini kecil ya Jadi menurut dia Kalau ini tuh Kenapa Tebal Rasanya Ini lebih tebal Karena Ininya Tulisannya Lebih gede ya Pond-pondnya Kalau yang ini tuh Kecil Lihat tuh Simple Tapi Ini ya Gue Gue selalu Sama yang Desain ini Gue suka Desainnya simple Yang ini nih Logo Eh Terbangin Logo R-A-nya nih Simple nih R-A Oh jadi Sama aja ya saya Kualitasnya Bagus berarti Yang pasti Ini bakal Tahan air ya Dan juga Ini Menurut gue Ya Standar lah Harganya Ini tuh Satunya Rp15.000 Dapat dua Yang satu ini Yang satu ini Yang logonya aja Tapi kenapa Logo yang ini Nggak warna hijau Padahal bagus Warna hijau ya Enggak sih Bagus warna putih Iya Kalau warna hijau Jadinya Aneh Nggak nyambung Oh Yaudah Berarti kan Kamu sama aku Seleranya beda Mungkin kamu Cocok jadi anak motor Ih Enggak lah Cocok kamu jadi anak motor Bawa PSP Enggak lah Kamu suka PSP Mana ada Pak Boy Iya lah Anjing Ada iklan Lewat Hitam Apa itu Nah itulah Sedikit Review Dari gue Ini tentang Stiker yang dikeluarin Oleh Cinematic Bike Menurut gue Bagus ya Stikernya Harganya juga Emang Murah Menurut gue Rp15.000 Dapat dua Karena gue Belinya dua Mana sih Mana sih Satu lagi Mana Ini Jadi gue Beli empat Nih Totalnya Ada empat Tapi belinya Satu Pack Satu pack Itu dapat Dua stiker Ini satu pack Dapat dua stiker Jadi totalnya Empat Gue beli dua pack Ya mayan lah Buat Supra gue Supra 1000cc Anjay Menurut gue Ini bagus nih Stikernya Cuman di perpaduan Warnanya doang Oh mungkin Nih Menurut cewek gue Apa Ini tuh Dari perpaduan Warnanya Jadi Dari perpaduan Warna hijau Sama putihnya Apa Kurang nyambung Mungkin Kalau Kalau menurut Kamu Ini cocoknya Warna apa Apa ya Apa coba Hitam Hitam Kalau motor itu Kelihatan Nggak Menurut kamu Apa Apa ya Apa coba Biru Biru Ya mungkin Menurut dia Biru Tapi gue Karena gak suka Biru Gue tetep Warna hijau Gue tetep Warna hijau Ini bagus Menurut gue Simple Kalau kalian Pengen beli Kayak gini Stiker Bisa Adminnya Adminnya Baik Walaupun Gue belum ketemu Orangnya Mungkin Nanti Gue bakal Tempel Ini Di motor Gue Karena Sayang Gue udah beli Masa gak ditempel Ya udah Paling segitu Aja vlog Gue hari ini Sekarang tanggal 20 Berapa 23 23 Bulan September September 2020 Ini pertama vlog Bareng dia Maksudnya Bukan pertama vlog Bareng dia Penal Di mobil Cuman Pertama Ngevlog Bareng dia Itu Face to face Maksudnya Langsung Di depan Kamera Stand Gini Gini Paling Gitu Aja Kalau kalian Suka Vlog Ini Kalian Bisa Like Comment Subscribe Dan juga Share ke temen-temen Kalian Terima kasih Udah Nonton Dari awal Dan juga Tidak di skip Videonya Dan juga Dan juga Dan juga Apalagi nih Terima kasih Banyak Kepada kalian Yang sudah Ngesubscribe Gue Gue Mohon Ijin Undur diri Aji 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 Segitu aja Yang vlog Oh iya Jangan lupa Follow IG Di sini Siapa tau Ini Biar tambah banyak Subscriber Eh Subscriber Followernya Ada lah Itu dia Oh iya Dia Giliran Ini ya Upload Pake motor Anjing Motornya Repose Semua Giliran Yang pake motor Anjing Gak ada yang Repose Padahal motornya Sama Apa Sampai semua Aerox ID Apa lagi Aerox Barbar Aerox Drop Gimana ada Aerox Barbar Enggak ada Nanti buat Aerox Barbar Gak ada Gak ada Aja Udah paling segitu aja ya Vlognya Kok ngomong lagi ya Udah ada Assalamualaikum Aerox Barbar